ya oke selamat datang teman-teman di channel AR dan ya terima kasih sudah mengklik video ini dan di kesemaran kali ini kita akan melanjutkan series tim nasi Indonesia di game Football Manager 2021 dan untuk episode kali ini kita akan bermain dua pertandingan persahabatan ya atau dua friendly match sebelum nanti kita akan menghadapi Piala Dunia di Amerika Serikat tentunya dan dua pertandingan yang tersebut untuk episode kali ini adalah menghadapi Paraguay kemudian kita akan bertandang ke Finlandia untuk menjalani friendly match terakhir kita ya dan untuk line up nya sendiri akan seperti ini kita akan menggunakan formasi 4231 kembali dan ia cuma lebih ya sangat berbeda ya jadi akan sedikit menumpuk pemain Hai di daerah kita sendiri seperti itu untuk formasi 4231 yang ini dan kita langsung saja menuju pertandingannya laga antara Indonesia merapi Paraguay Hai di stadion utama Gelora Bungkarno Jakarta dan India official roster dari kedua kesebasan kita langsung ke dressing room untuk melakukan pep talk saya akan coba pamfis dan sesuaikan dengan asisten rekomendasi saja dan kita langsung bertandang mungkin saya akan senasi standi kesempatan kali ini dan India kedua kesebasan sudah memasukkan pertandingan Indonesia dengan jersey merah-putihnya sementara Paraguay dengan jersey putih-putihnya ya dan kekobok pertama sudah dimulai yang tebasnya kali nekuasi bola langsung mencoba ke Arif Buda saya Irmawan di depan dia dapatkan bola Kalian Witan Sulaiman Witan ke belakang ke Ricky Fajirin Riki Fajirin Hai iya dekul kekundok Indonesia Renato Ari mencoba langsung ke depan tidak ada siapa-siapa di sana Alonso kali nekuasi bola Robert ke Sanabria Sanabria Masih Sanabria ke Almiron lebar ke Ohido 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 ke Rohas Rohas Masih Rohas mencoba crossing mencoba lakukan tendang Rohas umpan ketengah berhasilan dan spasi Mohamad Hartanto mencoba tendang tadi Witan Sulaiman langsung clearance saja 5 menit babak pertama sudah berjalan Hai Paraguay sudah menciptakan dua peluang dan untungnya berhasil di blok semuanya oleh Hai pertahanan kita jantrol untuk Paraguay kali ini Hai senabria berhasil dan spasi pergerakannya Muhammad Hartanto ke belakang ke Yanto Basna kali ini Yanto Basna Hai langsung ke depan tidak ada siapa-siapa di sana Gomez Hai ke Robert gamota ke Almiron Almiron ke Ohida 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 Masih Ohida Ohas mencoba rendang dari Robert tadu untungnya hanya mengarah ke atas gawang Indonesia Hai buah gol keksa aja untuk Indonesia Hai 15 menit babak kedua bawak pertama sudah berjalan frikik untuk Paraguay untung masih of target adu frikik dari Paraguay Hai instamina dari Arif Budi Hermawan ya sudah mulai terkuras padahal ya baru 20 menit babak kedua sudah berjalan Hai ya mungkin kita akan gantikan saja dengan Ezra walian ya satu pemain kita masukkan ya ada serangan dari Paraguay kali ini sana Bria masih bola ke belakang ke Alunso Alunso ke Damota mencoba lakukan crossing berhasilan spasional Elkan Bagot Robert Hai Damota ke Almiron Almiron melebar ke rohas Alunso Alunso ke Ohida mencoba rendang dan sayang sekali Fernando Ohida berhasil Hai membawa gol ke wawang Indonesia dan membuka celah Hai ya penjagaan yang tidak terlalu ketat tadi dari para pemain Indonesia kepada Ohida membuat Hai yang memberikan ruang untuknya dan leasing bola begitu baik langsung tentang saya tadi dan 1-0 para gue ugul di pertandingan kali ini hai 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 dan kartu kuning untuk marklock Hai dan ada free game untuk Paraguay Almiron akan ambil sudah lakukan dan sundulan dari huan Escobar berhasil membobol gawang Indonesia dan mengubah kedudukannya menjadi 2-0 untuk Paraguay hai 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 ya kalah dua ludara para pemain Indonesia di kesempatan tadi hai 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 yang masih kemenit-menit terakhir di pertandingan babak pertama laga antara Indonesia merapi Paraguay dua menit tambahan waktu diberikan oleh wasitibabak pertama dan berakhir sudah kedudukan sementara ini 2-0 untuk Paraguay dan gen seakan coba ubah taktik Hai 423 defense 4231 defensive ini dengan 4231 normal ya yang kita biasa pakai seperti itu Hai dan mungkin saya akan coba taking di semaran kali ini ya saya sudah tidak peduli hasil akan kalah atau tidak tetapi ya karena ini laga uji coba ya jadi mungkin Hai ya kita hanya akan mengubah atau mencoba beberapa taktik seperti itu dan kikobok pertama babak kedua sudah sudah dimulai Argueo atau Arguello mencoba langsung ke depan atau untuk Indonesia di semaran kali ini Hai sudah mendapatkan satu peluang Indonesia sejauh ini dan Hai Fajrin mendapatkan kartu kuning hai 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 kita akan sempatkan Andi Lestaluhu ya di semaran kali ini karena stamina nah dari Andi Lestaluhu cukup terkuras Mungkin kita akan sempatkan Rahmat Irianto Hai di semaran kali ini Hai 10 menit babak kedua sudah berjalan ini kita akan coba menggadikan Fajrin juga di semaran kali ini kita masukkan Nugroho Basnah Hai menggadikan Yudi Fajrin Hai 12 menit babak kedua sudah berjalan kedudukan masih 2-0 untuk Paraguay ya sedut setelah kita mengubah formasi ke 4231 yang lebih taking kita sebenarnya sudah menciptakan dua peluang ya walaupun memang bukan peluang berbahaya dan corner kick semula dari Escobar tadunya berhasil ditangkap oleh Hernando Ari Sutari Adi langsung ke depan saja Hernando ada Ezra Walian di situ tetapi berhasil yang spasi dan untung ada Witan Sulaiman mengejar bola Witan Sulaiman masih Witan masih Witan kuasi bola Witan Witan mencoba crossing tengah ada Egy monofitri terima bola mencoba tentang berhasil di blok saing sekali nah dari Egy monofitri rahmatrianto kuasa bola kali ini kita akan coba dengan Ezra Walian lagi ya karena stamina dari Ezra terkuras jadi kita gantikan kita akan coba memasukkan Gavin Kwan ya pemain yang bisa bermain di posisi striker fullback kanan juga jadi kita memasukkan Gavin Kwan mengandalkan Ezra Walian di 20 menit terakhir laga uji coba kali ini 15 menit terakhir di babak kedua waktu tersisa kedudukan masih 2-0 untuk Paraguay dan menuju 10 menit terakhir laga uji coba langsung ke Demota berhasil dan spasi oleh Elkan Bagot Escobar ke Damota Damota ke belakang ke Escobar Alunso ya ke Sanabria umpan robosan Damota dapatkan ruang untuk melakukan tembakan dan 3-0 Robert Piris Damota membobol gawang Indonesia dan mengubah ketubukan menjadi 3-0 di di Semaran kali ini Hai ya tidak ada yang menjaga Hai Robert Piris Damota ya sehingga ketika menerima bola hanya maju beberapa meter saja bisa langsung melakukan tembakan yang akurat 3-0 Paraguay unggul saat ini ya kita akan mengandalkan wiedan Suleman lagi-lagi karena stamina masukkan direktif Rungder dogi Ke Semaran kali ini hai hai Diek Proven untuk Paraguay harus berlatil lebih pontiflich seberhasil Sebelah soy Muhammad Tartanto Garfun kuan Works bulung B einsurangan balik Indonesia Garfun kuan masih Masih Gavin Kuan Gavin Kuan Atsid Masih Gavin Kuan mencoba lakukan Crossing tetapi berhasil di blok Salah sekali, koroner kick Untuk Indonesia di kesemaran kali ini Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan 3 menit tambahan waktu diberikan oleh Wasidi Baba kedua kali ini dan Koroner kick sudah lakukan Berhasilan spasi Marko, kali ini Buas bola ke Egy, Egy Moana Fikri Masih Egy, Masih Egy Egy umpan ke tengah ke Marko Ke Nugroho Basna Nugroho Basna mencoba lakukan tendangan Ya Rahmat Rianto terima bola tetapi Berhasil direbut Throwing untuk Indonesia Masuki detik-detik Terakhir pertandingan, throwing kembali Untuk Indonesia, Saputro akan ambil Ke Victor Finkreuh, ke Marko Marko ke Nugroho Basna Nugroho Basna mencoba lakukan tendangan Berhasil ditangkap oleh Keeper dari Para Guay Yaitu Ortiz Langsung umpan ke depan Dan Tugro Basna berhasil Antisipasi dan berakhir sudah Pertandingan antara Indonesia Yang merebut para Guay Kita harus Menelan kekalahan lagi-lagi Dengan skor 3-0 Dan Best Performer Dan Best Performer Kita ya di X-Manan kali ini Marko Dan Men of the Match di Laga tadi Terakhir kita sebelum Menuju Amerika Serikat Untuk Mengikuti Piala Dunia 2026 Dan Untuk Lineupnya sendiri Akan seperti ini Nanti Menghadapi Finlandia Kita langsung saja Menuju pertandingannya Laga antara Finlandia Menghadapi Indonesia Mudah-mudahan Setidaknya ada hasil positif Untuk meningkatkan Kepercayaan diri Para pemain Menuju Piala Dunia 2026 Dan ini Di official roster Dari kedua Kesebelasan Kita langsung Ke dressing room Untuk melakukan pep talk Saya mungkin akan coba Poin Vincir Di kesemaran kali ini Dan Sesuaikan dengan Asisten rekomendasi Kita langsung ke tunnel Dan Mungkin saya akan Send asisten Di kesemaran kali ini Dan ini Kedua Kesebelasan Sudah masuk Kelapan pertandingan Oke Kabupat pertama Segera dimulai Finlandia Dapatkan Kick off block pertama Ya kesalahan tadi Saputro kali ini Kuasi bola ke Mark Lok Mark Lok ke Saputro Ke belakang Ke Rahmatrianto Mencoba langsung Menyapu bola ke depan Tetapi Berhasil dan Spasi Heis Cannon kali ini Kuasi bola Heis Cannon Masih Heis Cannon Mencoba lakukan crossing Berhasil di block Dan Corner kick Untuk Finlandia Di kesemaran kali ini Harus berhati-hati Dan dunia para pemain Indonesia Rauhala akan ambil Corner kick Sudah lakukan Berhasil Dan spasional Elkan Bagot Airfasti Mencoba mencari bola Dapatkan bola Airfasti kali ini Ke belakang Ya Heis Cannon Heis Cannon Ke Crowholm Grandholm Ke Holopainen Holopainen Masih korak penalti Holopainen Umpan ketengah Mencoba lakukan tendangan Berhasil di block Oleh Rahmatrianto Tadi Dan Corner kick Kembali untuk Finlandia Lagi-lagi Lagi-lagi Harus terfokus Tengah para pemain Indonesia Di kesemaran kali ini Sudah lakukan corner kick Berhasil dan spasi Airfasti Dapatkan bola Mencoba tendang Berhasil di block Oleh pemainnya sendiri Atau rekan timnya sendiri Dan Free kick untuk Indonesia Ya Rauhala Tadi berada di Posisi offset Kelandang dari Finlandia 5 menit Babak pertama Sudah berjalan Posisi Dikuasa oleh Finlandia Sejauh ini 60 berbanding 40% Free kick Ya Airfasti Dapatkan bola Melatus Terus ada pemain Airfasti Airfasti mencoba Lakukan tendangan Untung masih off target Tadi tendangan Dari Airfasti Dan Cool kick saja Untuk Indonesia Ismail Mendapatkan kesempatannya Untuk Timnas Senior Ya Pemain Muda yang Sempat bersinar Di PLAC U23 Di awal tahun Dan juga di awal tahun Series ini Ya Witan Suleman Kalian dikuasi bola Ke Victor Vinkreu Victor Vinkreu Masih Victor Masih Victor Lewat satu pemain Crossing Ada Egy disitu Tapi Sundulan dari Egy Hanya mengarah ke atas Gawang Finlandia Dan Cool kick saja Untuk Finlandia Ya Pananen Fullback kiri dari Finlandia Mendapatkan kartu kuning Ya 15 menit Babak Ke Ya babak pertama Sudah berjalan Posting Indonesia Sudah mulai bisa menguasai 54% Berbanding 45% Tetapi Secara peluang Finlandia Lebih Banyak Menciptakan peluang Sudah menciptakan Dua syuting Indonesia baru Satu Dan Corner kick Untuk Indonesia Mudah-mudahan bisa Dimanfaatkan Egy Mulai Fikri ke Rahmat Rianto Rahmat Rianto Mencoba dendang Berhasil ditangkap oleh Komponen Keeper dari Finlandia Dan ada Freak kick untuk Finlandia Rauhala Kenabil sudah Berhasil ditangkap oleh Ismail Drawing untuk Finlandia Rauhala Ke belakang Diganggu tadi Sebenarnya Bisa diantisipasi Masih bisa kuasa Bola Finlandia Ruvasti Berhasil Dikalahkan Di duel udara Egy Mulai Fikri Kali ini Ke Ezra Walian Ezra Walian Masih Ezra Masih Ezra Walian Ke belakang Ke Febri Anto Febri Anto Masih Febri Febri Mencoba lakukan Crossing Tidak ada Siapa-siapa Disana Sayang sekali Febri Anto Kalian Kasi bola Ke Marklock Ke Febri Anto Marklock Ke Witan Ke Egy Mulai Fikri Egy Masih Egy Ke Victor Febri Anto Marklock Ya Febri Anto Mencoba lakukan Umpan Lambung Tetapi Tidak ada Yang menyambut Lebih dekat Ke Koponen Tadi 20 menit Tersisa Dibawa Pertama Marklock Ke Witan Sulaiman Witan Sulaiman Umpan Terobosan Begitu Baik Victor Vinkrao 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 Tendang Dan 1 0 Indonesia Unggul Sementaren Atas Finlandia Gol pertama Kita Di tahun Ini Untuk Timnas Senior Dicetak oleh Vinkrao 1 0 Indonesia Unggul Sementaren Atas Finlandia Witan Witan Sulaiman Umpan Terobosan Begitu Baik Dan Victor Vinkrao Bisa Melewati Fullback Kiri Dari Finlandia Dan Lolos Dari Penjagaannya Menyambut Umpan Dari Witan Sulaiman Dan Langsung Di Finishing Dengan Begitu Baik Oleh Victor Vinkrao Dan Indonesia Sementaren Unggul 1 0 Atas Finlandia Er Vasti Wase Bola Masih Er Vasti Masih Er Vasti Mencoba Lakukan Tendangan Masih Off Target Untuknya Hanya Berdua Goal Kick Untuk Indonesia Dan Terowin Untuk Finlandia Kali Ini Er Vasti Er Vasti Wase Bola Mencoba Lakukan Crossing Berhasil D-block Umpan Lambung Mencoba Tendang Grand Home Untung Free Kick Karena Grand Home Sudah Berada Di Posisi Offset Tadi Terowin Kembali Untuk Finlandia Er Vasti Ke Kron Home Masih Kron Home Ke Er Vasti Er Vasti Meluat Sada Maya Er Vasti Mencoba Tendang Dan Masih Off Target Untung Lagi Sisi Kiri Pertahanan Indonesia Menjadi Bulan Bulanan Dari Er Vasti Kita 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 Coba Mengubah Mentality Dari Fullback Kir Kita Sebenarnya Sudah Defense Disini Mungkin Akan Seperti Ini Terlebih dahulu Jadi Tidak Ada Perubahan Yang Signifikan Febrianto Kali ini Kuasa Bola Mark Lock Umpan Dari Febrianto Berhasil Dicur Serangan Balik Rauh Kuasa Bola Berhasil Antisipasi Alkan Bagot Ayo Dikejar Bola Dan Corner Kek Untuk Finlandia Tidak Ada Yang Meng Cover Antisipasi Dari Elkan Bagot Tadi Kita Akan Coba Mengubah Mentality Ke Kausis Terlebih dahulu Dan Terawin Untuk Finlandia Er Vasti Akan Ambil Berhasilan Spas Oleh Andi Lestaluhu Ezra Walian Kuasa Bola Kali Ezra Ezra Walian Umpan Lambung Tidak Siapa Siapa Di Sana Koponen Kuasa Bola Kali Ini Masih Koponen Langsung Ke Depan Ada Rauh Hala Disitu Rauh Hala Umpan Robosen Ke Grand Home Grand Home Berhasilan Spas Ditangkap Tadi Sendulan Dari Grand Home Oleh Ismail Langsung Kedepan Saja Lagi Lagi Umpan Yang Kurang Begitu Baik Rauhala Kron Home Ke Air VST Mencoba Lakukan Tendangan Dan Masih Off Target Saja Untuk Balon Indonesia Tadi Kembali Ada Freaking Untuk Finlandia Hei Kinen Mencoba Tendang Berhasil Diblok Tadi Kron Home Mencoba Dikejar Oleh Victor Vengreau Tetapi Tidak Berhasil Satu Menitaman Waktu Diberikan Oleh Wasit Di bawah Pertama Dan Berakhir Sudah Kedudukan Sementara Indonesia Unggul 1-0 Berkat Kul Dari Victor Vengreau Kita Langsung Ke Dressing Room Untuk Melakukan Peptok Mungkin Saya Akan Point Fincher Di Kesempatan Kali Ini I'm Happy With Your Performance So far Keep It Up Ya Mungkin Seperti Itu Dan Taktik Saya Coba Mentality Ke Attacking Kembali Untuk Memulai Babak Kedua Dan Kita Langsung Mulai Saja Pertanyaan Babak Kedua Lagantara Finlandia Menghadap Indonesia Fabrianto Ke Elkan Bagot Elkan Bagot Ke Andi Lestaluhu Egy Malam Fikri Egy Mas Egy Mas Egy Dan Pelanggaran Belakukan oleh Crown Horm Tadi Kepada Egy Dan Free Kick Saja Untuk Indonesia Di Kesemaran Kali Ini Ya Free Kick Untuk Indonesia Egy Akan Ambil Sudah Lakukan Dan Berhasil Di Tepi Sayang Ezra Walian Dapatkan Bola Kali Ini Masih Ezra Ezra Mencoba Lakukan Crossing Ada Elkan Bagot Disitu Melakukan Sundulan Tetapi Sayang Sekali Sundulan Dari Elkan Bagot Sepertinya Hanya Berbuah Goal Kick Untuk Finlandia 10 Menit Baba Kedua Sudah Berjalan Draw Untuk Finlandia Berhasilan Spasional Andiles Talu Tapi Person Ke Erfasti Kali Ini Kwasi Bola Ke Rauhala Rauhala Ke Sari Sari Ke Erfasti Ya Mencoba Tendang Tadi Kos Kinen Tetap Untungnya Sudah Berada Di Posisi Offset Tadi Erfasti Yang Berada Di Posisi Offset Sehingga Kedudukan Masih Belum Berubah 1-0 Untuk Indonesia Ya Kembali Ada Throw In Berhasil Dicuri Oleh Witan Sulaiman Umpan Ke Egi Serangan Balik Indonesia Coba Bangun Lewat Egi Mula Fikri Egi Masih Egi Masih Egi Umpan Ada Victor Fikri Di Tengah Dan 2-0 Indonesia Umpul Atas Finlandia Kerjasama Sayap Kiri Dan Sayap Kanan Witan Sulaiman Umpan Ke Victor Fikri Dan Kali Ini Egi Mula Fikri Umpan Membelah Lautan Mungkin Mungkin Umpan Yang Begitu Luar Biasa Dari Egi Mula Fikri Dari Pojok Kiri Ketengah Dan Lagi-lagi Victor Fingreu Berhasil Memanfaatkan Umpan Dari Rekannya Dan Kembali Egi Berhasil Mencur Bola Egi Mula Fikri Mas Egi Ke Belakang Sayangnya Umpannya Berhasil Dicuruh Oleh Ervasti Ke Sari Kuasa Bola Kali Sari Ke Belakang Ke Person Mencoba Lakukan Umpan Labung Lebih Dekat Ke Andi Lestaluhu Andi Lestaluhu Umpan Ke Egi Berhasil Anspasi Terlalu Terburu Buru Sebenarnya Tadi Umpan Dari Andi Lestaluhu Sari Ke Rauhala Person Mencoba Umpan Lambung Dapatkan Bola Kali Mencoba Tendang Untung Koskinen Tendangannya Hanya Mengenai Tiang Gawang Tadi Beruntung Bagi Indonesia 20 Menit Tersisa Di Kedua Laga Antara Finlandia Marap Indonesia Kita Coba Menggadikan Ezra Walian Di Kesemaran Kali Ini Kita Coba Memberikan Kesempatan Untuk Mungkin Fadel Kurniawan Kita Akan Coba Masukkan Fadel Kurniawan Menggadikan Ezra Walian 15 Menit Tersisa Di Bapak Kedua Laga Antara Finlandia Marap Indonesia Kedudukan Sementara Indonesia Unggul 2-0 Victor Vinkreu Kali Ini Kuasa Bola Kemana Yang Sudah Menciptakan Dua Gol Di Laga Kali Ini Victor Vinkreu Masih Victor Berhasilan Pergerakan Oleh Sari Tapi Victor Vinkreu Masih Kuasa Bola Umpan Ke Febrianto Febrianto Umpan Lampung Victor Vinkreu Di Situ Victor Vinkreu Mencoba Dendam Berhasil Di Teptis Tadi Dan Free Kek Victor Vinkreu Sudah Berada Di Posisi Tadi Ya Kita Akan Coba Mengganti Pemain Kembali Disini Mungkin Kita Akan Coba Masukkan Nugro Basna Mengerikan Witan Sulaiman Dan Febrianto Kita Gantikan Dengan Muhammad Hartanto Lima Menit Terakhir Lagantara Finlandia Menghadap Indonesia Saputro Trawin Berhasil Anis Pasir Hes Cannon Kali Hes Cannon Masih Hes Cannon Melewat Tersadu Pemain Hes Cannon Masih Hes Cannon Hes Cannon Melebar Ke Pemain Ya Rauhala Kali ini Kuas bola Ke Sari Umpan Lambung Dapatkan Bola Mencoba Lakukan Tendangan Dan Ya Freaky Kudok Indonesia Koskin Sudah Berada Di Posisi Offset Tadi Dan Tiga Menit Tambahan Waktu Diberikan Oleh Wasit Di Babak Kedua Kita Akan Coba Masukkan Diego Apri Lianto Menggantikan Ilkan Bagot Disini Egi Malah Fikri Kuas bola Ke Andi Lestaluhu Andi Lestaluhu Masih Kuas bola Ada Nugro Basna Disitu Nugro Basna Masih Nugro Basna Ya Mencoba Ke Fadel Kurniawan Tetapi Berhasil Antisipasi Muhammad Hartanto Ke Egi Masuki Detik Terakhir Pertandingan Umpan Lambung Tetapi Berhasil Antisipasi Makinen Kali ini Kuasa bola Dan berakhir Sudah Lagandara Finlandia Marah Indonesia Kita Berhasil Menang Dengan Skor 2-0 Dan Best Performer Di laga Kali ini Victor Finkreu Bermain Begitu Luar biasa Victor Finkreu Dan Semua Pemain Indonesia Yang Lainnya Baik Keeper Back Kelandang Dan Striker Luar biasa Kemenangan Pertama Kita Di Tahun Ini Juga Dan Ya 2-0 Kita Berhasil Menang Atas Finlandia Di Uji Coba Terakhir Kita Menuju Piala Dunia Dan Man Of The Match Di laga Tadi Victor Finkreu Dan Ya Kompetisi Selanjutnya Akan Kita Hadapi Adalah Piala Dunia Sebuah Pertarungan Yang Tentunya Ya Kita Di Piala Dunia Ini Mungkin Tidak Akan Kompetitif Tetapi Kita Akan Hadapi Dan Di Piala Dunia 2026 Kita Tergabung Di Grupe Bersama Denmark Dan Juga Meksiko Denmark Kita Tahu Sendiri Di Tahun 92 Pernah Juara Piala Eropa Dan Meksiko Dan Meksiko Adalah Salah Satu Tuan Rumah Dari Piala Dunia 2026 Selain Kanada Dan Amerika Serikat Tentunya Menjadi Tantangan Tantangan Berat Bagi kita Untuk Piala Dunia Nanti Dan Ya Mungkin Itu Sya Teman Teman Untuk Episode Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Dan Terima Kasih Sudah Nantone